Inilah tugasnya para ulama, inilah tugasnya pewaris dari para nabi-nabi Bahwa sampai kapanpun, sampai di awal kiamah, Allah itu tetap mengamanahkan Tetap memberi tugas kepada para ulama untuk terus membacakan ayat-ayatnya Allah Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semoga Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton tokennya siapkan bagu tolnya jangan sampai kehabisan tokennya itu isi tokennya dulu jangan sampai kurang harus lebih-lebih apa itu infark sodako sampai sudah diamanahkan diamanai oleh Allah untuk lewat sirotol mustekim jangan lupa kartu tolnya dulu harus full ini dikit-dikit sampai gampang untuk berinfark sodako bagaimana supaya sampai gampang berinfark sodako jangan lupa sampai gitu harus bekerja bekerja keras bekerja cerdas bekerjai ikhlas baru sampai itu akan dijadikan oleh Allah hamba yang kaya raya-raya bukan cuma kaya hartanya namun juga kaya hati-raya jadi yang dikatakan orang kaya itu bukan hanya kaya hartanya tapi juga kaya hati-raya Hai Laisal gina angkas roti lorbi walaqinal gina gina nafsi jadi yang dikatakan orang kaya itu bukan hanya kaya hartanya saja terutama kaya hatinya kaya jiwanya orang yang kaya hatinya orang yang kaya jiwanya mereka itulah yang dikatakan yang dikatakan kaya yang sesungguhnya ingat-ingat dulu bakalasamben loman bakalasamben suka memberi infark sodako bahkan yang diinfarkkan itu mimmat hebun dari yang kalian cintai ingat-ingat Hai sirotor mustaqib ini butuh keistikomahan Hai jadi enggak akan ujuk-ujuk sampai lurus enggak akan ujuk-ujuk sampai lesanya lurus ujuk-ujuk hatinya lurus ujuk-ujuk imannya lurus tapi butuh pro-proses butuh proses butuh perjuangan butuh kesungguh-sungguh kesungguh-sungguhan kalau sampai sudah membiasakan lurus dalam kehidupannya nanti akan menjadi habit habit lebih kebiasaan kalau sudah menjadi kebiasaan bahkan menjadi karak karak karakternya sampean Oh masa itu orangnya ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju cerdik itu butuh pro-proses sama sebaliknya juga kalau kita suka berbohong setiap detik setiap menit setiap hari pasti aja berbohong itulah udah menjadi karak karakter karakter disebabkan oleh habit tapi kebiasaan-kebiasaan disebabkan karena karena sering terbiasa untuk berbohong kalau orang ingin dilihat tingkat keimanannya lihatlah lesannya karena mustahil dikatakan orang itu beriman lurus imannya istiqomah imannya kalau hatinya tidak tidak lurus pasti hatinya lurus kalau imannya lurus pasti hatinya lu-lulus kalau hatinya lurus berarti perkataannya lu-lulus mustahil belok-beloknya mustahil dia berbohong ya ayuhallatina amalu taktullah wahai orang-orang yang beriman wahai orang-orang yang mempunyai iman di dalam hatinya itu Allah takutlah kalian kepada Allah tak bisa kita moro-moro takut tanpa kita kita beramal so soleh step by step terhati haqqo tukoti takwanya itu takutnya itu haqqo benar-benar sungguh-sungguh-sungguh-sungguh wala tamu tunnah illau antum muslimun dan jangan kalian itu mati illau antum muslimun kecuali kalian itu menjadi seorang yang muslim orang islam bisa tidak itu mati dalam keadaan islam kalau tidak istiqomah su-suli muslim berarti orang yang beris-berislam agamanya agama is-islam terus matinya dalam keadaan islam menjadi seorang yang muslim kalau tidak istiqomah su-suli ngakunya orang islam tapi perkataannya tidak jujur ngakunya orang islam tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak sahabat ngakunya orang islam tapi tiap hari kelakuannya marah-marah marah-marah ngakunya orang islam tapi kelakuannya tiap hari fitnah sana fitnah sini sini ngakunya orang islam tak kalah di uji melempem ngakunya orang islam tapi gampang putus putus rasa ngakunya orang islam dikasih ujian sedikit sudah ambles ya orang islam orang islam itu harus berpegang teguh harus beriman sungguh-sungguh kepada Allah nggak ada dalam A lesannya B dalam A perbuatannya B sama yang dikatakan orang yang mu'min itu antara lahir dan batin itu sama tidak ada beda kalau sambian ingin senyum kepada orang hatinya juga ikut senyum kalau sambian berbuat baik kepada orang berarti hatinya sambian itu termasuk hati yang baik bagaimana supaya hati kita baik bagaimana caranya supaya hati kita menjadi baik kita harus membiasakan dalam kehidupan kita untuk berbicara berbicara jujur untuk berbicara lurus untuk berbicara tentang kebenaran berbenaran lesannya dulu dilatih kalau sudah lesannya lurus pasti hatinya lu lurus kalau hatinya sudah lurus berarti imannya juga lu lurus ingin mati dalam keadaan Islam dari ini ingin ingin tidak boleh sampai mati mati dalam keadaan maka makanya dilatih mulai dari sekarang istiqomah dalam berislam istiqomah dalam berislam Islam mengajarkan kita satu dengan lainnya harus bersatu kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari harus bersatu tidak boleh bermusuhan tidak boleh bercerai berai supaya sampai istiqomah mulai di awal sampai akhir sulit istiqomah iya memang sulit tapi butuh diper diperjuangkan butuh diper diperjuangkan butuh pengor pengorbanan bangun jam 1 ngantuk harus berjuang berjuang minta tolong sama Allah ya Allah bangunkan dong nanti jam 1 jam 2 atau jam 3 berdoa berdoa kepada Allah setelah berdoa minta tolong sama teman-temannya mas aku punya hajat mas aku kasih ujian besok terus nanti tolong bangun duluan tolong bangun bangunkan setelah dibangunkan melek tapi tidurlah tidur lagi ya harus harus komitmen dari awal harus istiqomah belajar istiqomah mulai dari mulai dari sekarang belajar istiqomah mulai dari hal yang ke yang kecil belajar istiqomah mulai dari diri kita sendiri sendiri wahum marhamma selamat menikmati selamat menikmati cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan ini atas perintah Tuhannya kemancar dengan dahsat penuh cinta menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista berubah jadi terang penuh kasih sayang itulah laylatul qadar ketar berubah setan setiap 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 berat oke saya